Lembiasa sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Bandung masih terbilang tinggi. Dari sebelum Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah hingga saat ini, harga bahan pokok masih tinggi. Peristiwa ini selalu terjadi ketika hari-hari besar seperti Lebaran Idul Adha. Pasca hari raya Idul Adha 1445 Hijriah kebutuhan pokok masyarakat di pasar dimens Kabupaten Bandung harganya terbilang mahal. Seperti beberapa jenis cabai yang mengalami kenaikan harga, cabai keriting merah menginjak harga Rp70.000 per kilogram, dari harga biasanya hanya Rp40.000 per kilogram. Selain itu, cabai tanjung yang biasa dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, saat ini pedagang menjual dengan harga Rp70.000 per kilogram. Selain itu, cabai gendot meroket hingga Rp50.000 per kilogram, dari harga biasanya hanya Rp20.000 saja. Sedangkan untuk komunitas bawang, hanya harga bawang bombay yang sejak satu bulan kebelakang belum mengalami penurunan. Harga bawang bombay saat ini mencapai Rp60.000 dari harga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dipicu adanya Hari Raya Idul Adha, yang sudah menjadi tradisi tahunan sebelum atau sesudah hari-hari besar di Indonesia, harga-harga akan naik. Kayak cabai jam tadi? Cabai mah tujuan rauh ya, mahal. Mahal, naik, kentang, naik, merah-merah, maak togel. Untuk cabai gitu bawang, ada kenaikan? Cabai naik. Cabai keriting ya? Keriting, keriting jual Rp70.000-Rp80.000. Namun para pedagang tidak mengalami penurunan omset penjualan, karena di hari-hari besar seperti Idul Adha, biasanya masyarakat berbondong-bondong untuk berbelanja, memenuhi kebutuhan memasak daging kurban.